Intro Kita ke topik selanjutnya, sodara masih tentang kasus kriminalitas. Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu. Putra sulung korban tak henti-hentinya menangis di peti jenazah bundanya. Dan inilah sodara wajah dari Rohinda Pompunuh. Ia pergi untuk selamanya di usianya yang masih 24 tahun dengan cara yang tragis. Tepatnya pada tanggal 3 Mei lalu. Rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya. Korban meninggalkan dua anak berusia 7 tahun dan bayi yang baru ia lahirkan 3 pekan sebelumnya. Sang putra sulung begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Air mata terus berderai dari matanya. Ia begitu menyesalkan mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya. Kalau melihat dari kronologi kejadian sodara, kejadian ini bermula saat korban bersama anaknya sudah tertidur di rumah mereka. Sang suami yang berinisial RL mendengar istrinya mengigau sambil berkata, Tidak usah keluar pi kerja di Bolsel. Kependekan dari Bolaang Mongondo Selatan. Mendengar kata-kata tersebut suami kemudian emosi dan menganyaya istrinya di dalam kamar. Setelah menganyaya istrinya, RL kemudian pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah tersangka. Pelaku di sini menganyaya bapak mertuanya yang sedang tidur dengan senjata tajam. Bahkan tak berhenti di situ, sodara pelaku ini juga menganyaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan. Kesedihan menyelimuti rumah duka di desa Temboan pada hari minggu kemarin. Warga berbondong-bondong menghantarkan Rohinda Tumpunu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak ketinggalan sang putra sulung yang setia menemani jasad korban. Ia pun juga tak henti-hentinya menangis, meraung-raung di peti jenazah ibunda. Sementara itu jerat hukum sudah menanti pelaku. Tersangka dibekuk aparat polsek Tom Paso Baru usai melakukan penganyayaan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun. Dan saat ini sodara kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya. Sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitasnya meskipun terlihat merenung sesekali. Keluarga sendiri tak menyangka bahwa sang suami bisa melakukan penganyayaan. Karena menurut salah seorang tetangga dari pasangan suami istri ini, pasangan ini selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok.